PDIP mulai dipandang menunjukkan kedekatan komunikasi politiknya dengan paslo nomor urut 1 Anis Baswedan Muhaymin Iskandar dan koalisi pengusungnya yakni Koalisi Perubahan. Padahal pada 2022 lalu sekjen PDIP Hasto Cristianto sempat menyindir langkah Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anis sebagai baca pres. Kala itu Hasto bahkan menyamakan pencalonan Anis sebagai baca pres seperti robeknya bendera warna biru dari bendera Belanda di masa perjuangan. Namun sikap Hasto dinilai berubah setelah sejumlah elit PDIP menganggap sikap Jokowi tak sejalan lagi dengan parpolnya itu. Sejumlah merestui putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto. Situasi diperparah dengan dugaan adanya intervensi kekuasaan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materi batas usia capres-cawapres yang diikuti oleh melenggangnya Gibran Kepemilihan Presiden 2024 sebagai cawapres Prabowo Subianto. Terbaru Hasto bahkan mengklaim telah membuka komunikasi dengan tim Anis dan cawapresnya Muhammad Iskandar. Alasannya ia merasa tim kampanye nasional Ganjar Mahfud MD telah mendapatkan tekanan dari kekuasaan. Ia pun menyebut nasib serupa juga terjadi pada kubu Anis Muhaimin. Kita menyepakati dengan Amin juga, penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan Amin karena merasakan hal yang sama. Sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya. Sementara itu Anis maupun Muhaimin membantah ada komunikasi yang terajut dengan kubu Ganjar Mahfud MD. Meski begitu Anis tak menampik adanya tekanan politik yang dirasakan oleh koalisinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.